Ya pemirsa, Piala Bupati Batanghari Kades Tangguh Uwet tahun 2024 saat ini menyisahkan 18 kepala desa yang telah masuk ke dalam babak 18 besar. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Batanghari yang menjelaskan pihaknya akan terus melakukan penilaian lanjutan. Sebanyak 18 kepala desa telah memastikan diri lolos ke 18 besar ajang Kades Tangguh Uwet tahun 2024. Sebelumnya, sebanyak 110 kepala desa mengikuti ajang Kades Tangguh Uwet tahun 2024, mulai dari pendaftaran hingga pemaparan materi yang telah dilakukan. Saat ini, babak penilaian memasuki tahapan selanjutnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Batanghari, Taufiq. Ia menjelaskan, saat ini pihak penilaian karya bersama Dewan Juri sedang melakukan tahapan penilaian lanjutan, serta memvalidasi materi paparan yang telah disampaikan pada sesi sebelumnya. Alhamdulillah, sesuai dengan hasil tahapan kita, memiliki tahapan penilaian secara aktivitas, sampai selanjutnya paparan yang telah disampaikan oleh asing-asing. Kalau misalnya selanjutnya, saya ingin melakukan dan hari ini kita telah menggorek hasil untuk melakukan pelanjutan besar yang nanti tinggal kita menemukan waktu atau dilakukan oleh asing-asing lakonan untuk melihat secara utuh, sejauh mana, apa yang sudah dipakai kepada masing-asing besar, dari lakonan asing-asing kandis, maksud pada tahap selanjutnya, dan akan melihat secara ribu, sinkron atau tidak, nyata atau tidak, apa yang dipakai akan dengan komisi lakonan. Nah, dari hasil verifikasi telapangan inilah nanti kita akan menunjukkan tahapan penilaian selanjutnya. Lebih lanjut, Taufik menjelaskan guna memastikan keaslian materi yang disampaikan. Pihak penyelenggara bersama para dewan juri akan melakukan kunjungan langsung ke 18 desa yang lolos ke dalam 18 besar Ajang KD Stangguh World tahun 2024. Meski demikian, pihak penyelenggara tidak akan membeberkan jadwal kunjungan sebab dapat mempengaruhi proses keaslian penilaian. Muhammad Aryudah, Jek TV, melaporkan.